Pemirsa Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian gemilang yang sudah diraih para atlet Indonesia di Olimpia de Paris 2024. Menpora juga meminta maaf kepada masyarakat karena menggelar pawai di hari kerja. Agar semangat, juara dan juga motivasi untuk mengukir sejati dunia yang dilakukan para atlet muda ini bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Dan ini karena kita promosikan di sosial media, saya ditelpon Menpora Singapur, ternyata beliau juga hari ini melakukan hal yang sama. Menuju Istana Presiden juga. Jadi ini merupakan suatu budaya yang sangat baik, yang saya rasa Indonesia memerlukan inspirasi-inspirasi bagaimana ke depan generasi bunda makin bisa mengukir sejarah di tingkat dunia. Jadi tidak berpanjang lebar, terima kasih untuk seluruh dukungannya. Dan mungkin saya ingin mohon maaf kepada masyarakat, karena banyak sekali yang komentar. Pertama, kenapa tidak dilakukan saat Sabtu Minggu ataupun saat Calvary Day. Karena para kontingen dan para atlet baru tiba dari Paris dua malam lalu. Dan kita berikan waktu sehari istirahat dulu bersama keluarga. Dan ini kita lakukan Alhamdulillah Bapak Presiden langsung menerima hari ini. Agar setelah ini para atlet bisa kembali berlatih. Dan juga para atlet bisa kembali pergi untuk melakukan kejuaraan di tingkat regional dan dunia lainnya. Jadi sekian dari saya.